Sederalloon setelah diluncurkan awal Februari lalu, Almas, salah satu produk Uling Motors, kini memiliki varian baru. Almas yang awalnya hanya memiliki 5 seat, diupgrade menjadi 7 seat dan bahkan dengan teknologi kekinian. Teknologi dimaksud adalah hadirnya voice comment atau fitur perintah suara berbahasa Indonesia. Almas merekam setidaknya 32 perintah suara yang bisa diucapkan pengemudi, mulai dari perintah membuka kaca, sanruk, hingga ragam perintah lainnya. Halo Uling, buka jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Halo Uling, buka sanruk. Oke, membuka sanruk. Halo Uling. Halo. Tutup sanruk. Oke, menutup sanruk. Jadi perintahnya itu bisa dengan perintah Halo Uling, atau dia menekan tombol di sini. Saya kepanasan. Oke, menurunkan suhu 1 derajat. Diperkenalkan pada Gaikindo Indonesia International Auto Show, atau Gias 2019 lalu, Almas varian terbaru ini sudah bisa dipesan di dealer Uling Aceh tanpa harus menunggu lama. Ya, jadi perbulan tujuh kemarin, SGMW, selatu pabrikan dari Uling di Indonesia, itu membuat Uling 7-seater. Ini untuk melanjutkan dari pembuatan Uling yang 5-seater menjadi 7-seater. Pembuatan yang 7-seater ini terkait dari banyaknya respon, banyaknya permintaan dari beberapa calon support customer kita untuk mengupgrade dari 5-seater sampai jadi yang 7-seater. Nah, uniknya SGMW Indonesia, dia tidak hanya menambahkan bangku di belakangnya menjadi 7-seater, tapi dia ada fitur tambahan yang dia tambahkan. Fiturnya itu adalah voice comment, yang kita kenal di Uling itu adalah WING. Jadi, WING Indonesia Comment. Nah, uniknya WING ini, voice comment ini, di beberapa merek mobil, dia voice comment sudah dimiliki juga untuk mobil-mobilnya. Nah, uniknya di WING ini, dia voice comment-nya berbahasa Indonesia. Jadi, kita bisa dapat memerintahkan fitur-fitur pada beberapa aktiviti-aktivitinya dengan bahasa Indonesia seperti ini. Radio 90,2. Oke, menyetalkan 90,20 FM. Untuk harga undurur Aceh Sedoralun, dibanderol mulai dari Rp272 juta hingga Rp330 juta. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna, Serambion TV.